Yo, what's up guys? Selamat datang di channel AKMLBB. Jadi, di video kali ini, gue bakal membuat konten, tips jago Gusion, dan penjelasan emblem yang sudah diupdate. Di season 32, Gusion udah di-buff lagi. Katanya sih, parmingnya udah makin cepet. Dan semakin tebal darah musuh, maka damage pasifnya bakal makin sakit. Jadi, kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan emblem, build, dan kombonya si Gusion dulu, cuy. Let's go! Oke guys, jadi Gusion ini punya 2 emblem yang bagus banget untuk dipake. Ada emblem Assassin, dan juga ada emblem Mage. Di gameplay nanti, aku bakal menggunakan emblem Assassin. Untuk settingan emblemnya ada 3 jenis. Kalau pengen jadi jungler, settingan emblemnya kayak gini. Namun kalau pengen jadi midland, settingan emblemnya kayak gini. Supaya itemnya cepet jadi. Atau gini juga bisa. Supaya damagenya sakit. Tapi di gameplay nanti, aku bakal menggunakan settingan emblem seperti ini. Untuk settingan buildnya ada 2 jenis. Ada settingan build normal, dan juga ada settingan build untuk lawan musuh yang darahnya tebal. Biasanya aku suka menggunakan settingan build yang atas, dengan settingan emblem seperti ini. Sedangkan spellnya, kalian bisa menggunakan retribution kalau pengen jadi jungler. Namun kalau pengen jadi midland, kalian bisa pake execute, bisa pake stun, atau flicker juga bisa. Oke guys, itu dia penjelasannya. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan kombonya. Let's go! Oke guys, jadi Gusion ini punya banyak kombo yang wajib kalian ketahui. Dan disini aku bakal jelasin semua kombo yang aku tau. Namun sebelum aku jelasin full kombonya, disini aku bakal jelasin kombo basicnya dulu. Supaya kalian gak terlalu pusing. Oke, kalau musuhnya deket, kalian bisa menggunakan kombo. Skill 2, Skill 1, Skill 2, Skill 1, Basic Attack. Dan kalau musuhnya jauh, kalian bisa menggunakan kombo. Skill 1, Skill 2, Skill 1, Skill 2, Basic Attack. Jadi itu dia kombo basicnya Gusion. Sedangkan full kombonya ada 7 jenis. Simak baik-baik. Kalau musuhnya deket, kalian bisa menggunakan kombo. Skill 2, Skill 1, Skill 2, Skill 1, Basic Attack. Ultimate, Skill 2, Skill 1, Skill 2, Basic Attack. Kalau musuhnya jauh, kalian bisa menggunakan kombo. Skill 1, Skill 2, Skill 1, Skill 2, Basic Attack. Ultimate, Skill 1, Skill 2, Skill 1, Skill 2, Basic Attack. Kalau musuhnya jauh, terus tiba-tiba mendekat, kalian bisa menggunakan kombo. Skill 1, Skill 2, Skill 1, Skill 2, Basic Attack. Musuhnya kan deket nih. Langsung aja, Ultimate, Skill 2, Skill 1, Skill 2, Skill 1, Basic Attack. Kalau musuhnya jauh banget, kalian bisa menggunakan kombo. Skill 2, Ultimate, Skill 1, Skill 2, Skill 1, Skill 2, Basic Attack. Atau gini juga bisa. Skill 2, Ultimate, Skill 1, Skill 2, Skill 1, Skill 2, Basic Attack. Kalau pengen nge-burst musuh, kalian bisa menggunakan kombo. Skill 2, Ultimate, Skill 2, Skill 1, Skill 2, Skill 1, Basic Attack. Kalau pengen pake kombo burst damage, tapi musuhnya kabur, kalian bisa menggunakan kombo. Skill 2, Ultimate, Skill 2, Skill 1. Contoh, disini kan musuhnya kabur. Langsung aja Skill 1, Skill 2, Basic Attack. Dan kalau pengen kombo burst damage-nya maksimal, deketin dulu musuhnya pake Skill 1. Contohnya kayak gini. Skill 1, Skill 1. Abis itu langsung kombo burst damage. Skill 2, Ultimate, Skill 2, Skill 1, Skill 2, Skill 1, Basic Attack. Itu dia kombonya Gusion. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan gameplay-nya. Let's go! Oke guys. Jadi kalau pake Gusion, di awal game aku bakal ningkatin Skill 2-nya dulu. Supaya farming-nya makin kencang. Untuk rotasi seperti biasa, kita bakal rotasi ke god lane. Disini kan god lane-nya ada di atas. Berarti aku bakal ambil buff oren dulu. Setau aku, sebelum di buff, damage pasifnya Gusion ke buff oren tuh sekitar 120-180-an. Coba kita tes damage-nya sama-sama. Skill 2, Skill 2, Basic Attack. Buset, damage-nya 388 guys. Bedanya udah 2 kali lipat. Ini sih, farming-nya sudah dipastikan bakal makin cepat. Oke, abis ambil buff oren, ambil jungle ijo terdekat. Abis ambil jungle ijo, langsung aja rotasi ke atas untuk ngambil buff ungu dan juga melakukan ganking. Pokoknya fokus level 4 dulu aja guys. Ambilin buff ungu-nya, ambilin juga jungle ijo-nya. Dan ketika udah level 4, baru kalian bisa gang MM musuh. Santai aja. Ini farming-nya udah ngabret banget. Aman aja guys. Cakep banget, udah level 4. Tapi musuhnya ilang guys. Masa harus kita yang maju duluan? Bagaimana ini pasif? Ada Leslie, Skill 1. Langsung flicker gitu si Leslie. Tamusnya di atas ya. Kayaknya kita gak bisa maju. Musuhnya ada 3 cuy. Pasti damage-nya gak bakal cukup. Kalau kalian gak bisa gang god land, mending ambilin aja jungle ijo-nya. Dan ketika jungle ijo atas udah pada abis, kalian bisa rotasi ke bawah untuk ngambil jungle ijo dan juga nge-setup turtle. Kalau bisa, makan dulu nih Yuzong-nya. Naganya sangat merepotkan di turtle. Nice banget, Yuzong udah gak ada naga. Harusnya kita bisa dapetin turtle dengan mudah. Seperti yang kita lihat, turtle udah muncul di bawah. Kita tinggal nungguin temen aja sih. Woy, Gatot. Sinilah Gatot. Bantuin Gatot. Woy, malah ke bawah dia guys. Woy, Estes. Jangan di atas mulu. Ini gimana cara dapetin turtle-nya? Waduh, bagaimana ini pasif? Maju tipis-tipis. Kita wajib pede. Ultimate Retrie. Kabur. Pakai skill 1 ke buff oran. Wah, ini sih buff oran. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi cuy. Pasti dicolong sama tamus. Kita juga gak punya retribution kan? Mending farming-nya di tempat yang aman aja. Tadi kalau gak salah tamus-nya belum ambil buff oran yang atas. Jadi kita farming-nya di atas aja. Ada Julian, langsung aja kombo burst damage. Sekali kombo langsung hilang. Langsung cek tipis-tipis. Nah kan, buff oran-nya belum diambil. Langsung aja kita colong. Aman guys. Gak ketahuan kita. Let's go aja. Waduh, malah ada tamus. Bagaimana ini pasif? Tahan. Wih, buff-nya dapet ya. Langsung aja kombo burst damage sambil kabur. Gak jadi ada Julian. Balik lagi. Itu dia. Enaknya menggunakan Gusion. Sesudah di buff. Walaupun lawannya hero tebal. Sekarang tuh, Gusion udah bisa sedikit ngasih perlawanan. Walaupun sedikit, hal itu sangat berpengaruh ke gameplay-nya Gusion. Mumpung Belerick-nya mati, jadi kita geng dulu si Lesley. Langsung aja kombo burst damage. Udah sama flicker, mati pula. Otomatis, MM kita bisa flatting dan ngejebolin tower atas. Aman ya. Kita lihat, di mid lane ada teamfight. Tapi kita gak bisa maju. Musuhnya kejauhan. Santai. Kita butuh moment. Musuhnya kan jauh. Pakai kombo jerak jauh. Skill 1, skill 2. Skill 1, skill 2. Basic Attack. Hati-hati, Yuzong-nya pake naga. Kita bakal tungguin di semak dekat kelomang. Pasti Yuzong-nya lewat sini. Mumpung kita udah punya banyak skill, deketin dulu pake skill 1. Abis itu, kombo burst damage. Yuzong aja, segitu tebelnya di mode naga. Langsung mati guys. Eh, ada buff ungu nih. Langsung aja kita ambil ya. Tamu sih balik sih. Aman ya. Cakep banget. Buff ungu udah berhasil kita amankan. Mumpung turtle udah muncul di atas, kayaknya kita bakal ambil buff oren dulu. Abis ambil buff oren, kita bakal rotasi ke atas untuk nge-setup turtle. Yuzong-nya udah gak ada naga sih. Harusnya kita bisa dapetin turtle dengan mudah. Dari tadi, ultimate-nya Yuzong kebait mulu guys. Aman ya. Let's go. Kita cek dulu buff unguhnya. Oke, aman guys. Biasanya sih, kalau buff gak dicolong, musuhnya bakal langsung nge-setup. Bang, coba bukain bang. Itu gelap banget anjay. Noh kan? Dapet ya. Musuhnya jauh, kombo jarak jauh. 1-2, 1-2 basic attack. Ultimate 1-2, 1-2 basic attack. Julian bisa nih kita takedown. Nice banget. Udah gak dapet turtle, musuhnya mati 2. Dan kalau kita bahas pasifnya Gusion, jadi setiap menggunakan skill, basic attack Gusion bakal diperkuat. Pasifnya juga bisa ditumpuk sebanyak 4 stack. Yang artinya, semakin banyak kalian menggunakan skill, maka damage basic attacknya Gusion bakal makin sakit. Contohnya seperti ini. Abis pake skill, damage basic attacknya kalian liat, 931. Sakit banget kan? Jadi itu dia penjelasan pasifnya Gusion. Dalam segi objektif, kita udah rapih banget. Tadi aja, tamus masih level 7. Perbandingan level aja udah jauh banget. Yang bikin aku menang level 2, yang pertama, turtle selalu aku dapetin. Dan kalau gak bisa dapetin turtle, mending ambilin aja jungle musuh. Sampai saat ini juga aku belum mati. Jadi pertahanin guys. Oke, disini aku bakal main culik. Tahan dulu, diem di semak. Kalau ada musuh lewat, langsung kombo. By the way, kalau kalian gak punya skill 1 dan skill 2, langsung aja pake ultimate-nya. Disini kan musuh deket, langsung aja ultimate, skill 2, skill 1, skill 2, skill 1, basic attack. Jadi seperti itu ya. Dan kalau kita bahas potensinya Gusion, jadi Gusion ini adalah hero yang gampang nge-kill. Tadi kalian liat kan, selama kalian bisa manfaatin kombonya dengan baik, dan selama musuhnya belum respect item, maka mau itu musuh tebel atau musuh tipis, semuanya masih bisa di instant kill. By the way, skill-nya Gusion kan kebanyakan jarak jauh. Jadi buat ngejar musuh juga, bakal tetap gampang. Intinya, Gusion ini beda banget kayak assassin lain, yang notabene-nya lincah, dan bisa manjangin lane jauh. Kalau bisa, Gusion ini harus selalu ada di teamfight. Masalahnya, mau nge-push juga lambat guys. Masih ketek Gusion kan gak sesakit assassin lain. Jadi mending skill-nya dipakai buat teamfight aja guys. Ibarat kata, Gusion tuh udah kayak main Edora atau Kadita, tapi versi jungler. Dan kalau kita bahas counternya Gusion, jadi Gusion ini adalah hero yang bisa di-counter oleh Lolita. Masalahnya, pisau-nya Gusion bisa dipantulin sama perisainya Lolita. Mincetar juga bisa nge-counter Gusion. Masalahnya, ketika Gusion ada di dalam ultimate-nya Mincetar, maka ultimate-nya Gusion gak bisa dipencet. Untuk opsional pick, kalian juga bisa menggunakan kajak, Franko, atau Sabre juga bisa. Jadi itu dia beberapa counternya Gusion. Kalau dilihat, tim kita hero-nya magic damage semua ya. Waduh, bagaimana ini Pak Asep? Ini sih kita gak bisa main late game guys. Di late game pasti musuhnya respect magic defense. Sebisa mungkin, sebelum menit 15, kita wajib end game. Supaya gamenya gak terlalu hard game. Namun tetap aja, kita wajib main rapih. Seperti yang kita lihat, Lord bakal muncul di bawah. Di bawah juga, gak ada yang bisa buka map. Sebagai assassin, kalau bisa, kalian jangan maju duluan. Karena itu bisa berakibat fatal. Mending mainnya di atas dulu aja, sambil lihat situasi. Oke, Juliannya mati. Beleriknya ada di atas. Lesleynya mana nih? Oke, Lesley di atas. Yuzhong di bawah. Tamus juga di bawah. Situasi aman, langsung ambil semak guys. Kita udah bisa nge-take down salah satu musuh yang ada di bawah. Mau Tamus atau Yuzhong, keduanya sama-sama ngeselin di teamfight. Let's go sih, ini mah udah teamfight banget. Sedangkan di teamfight, tugas Gusion adalah eksekusi musuh tipis atau musuh sekerat, main culik, dan juga tarik ulur. Seperti yang tadi aku bilang, Gusion ini hero-nya sangat ngandelin skill. Kalau gak ada skill, Gusion gak bisa apa-apa. Jadi di teamfight, siklusnya kurang lebih kayak gini. Maju, abis itu nge-kill. Ketika skillnya abis, mundur dulu. Tahan sampai skillnya siap. Santai. Kita butuh skill 1 dan ultimate. Masih belum? Kita butuh momentum yang pas. Oke, skillnya udah pada ada. Langsung maju lagi. Jadi itu dia definisi tarik ulur. By the way, kalian juga bisa manfaatin semak supaya nyulik musuhnya makin gampang. Jadi itu dia potensinya Gusion. Di teamfight tadi, kita bisa menang. Soalnya, Tamus sama Yuzongnya udah keculik duluan. Jadi aman ya. Setelah dapetin Lord, tugas kita paling cuman jalanin minion. Jangan lupa juga, kita harus jalanin 3 lane. Supaya nge-pushnya makin gampang. Ada Leslie, langsung aja. Kombo burst damage. Sekali kombo, langsung meningsoy. Tamus juga ada di bawah. Harusnya Tamus bisa di-take down sama Nathan. Mati gak tuh? Nice banget. Musuhnya mati 2, guys. Sisanya tinggal Yuzong, Belerik, sama Julian. Di sini, Yuzongnya udah respect beli Athena. Tapi damage kita udah sakit sih. Oke, kita bait dulu naganya. Yuzong udah naga ya. Ultimate Yuzong ini sangat penting di teamfight. Masalahnya dia bisa ngacak-ngacak formasi musuh. Cuman di sini Yuzong udah gak ada ulti. Harusnya kita bisa endgame dengan gampang. Seperti yang kita lihat, lorknya di bawah udah mati. Tapi minion kita pada maju semua sih. Santai. Sambil cicil tipis-tipis. Oke, gak bisa maju, guys. Gak usah dipaksa. Setidaknya musuhnya pada low. Yuzong sama Tamus balik. Jadi kita bisa dapetin tower yang atas. Santai. Kita gak punya skill. Tarik ulur dulu. Masih belum ada moment. Oke. Situasi aman langsung. Kombo burst damage. Buset. Sakit banget ya. Musuhnya langsung mati. Empat, guys. Ini kalau Lesley-nya maju. Kita bisa pakai kombo jarak jauh. Skill 1, skill 2. Skill 1, skill 2. Basic attack. Sekali kombo basic, musuh tipis langsung hilang. Udah sih, langsung aja kita end. Oke, guys. Jadi itu dia tips jago Gusion di season 32 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. By the way, thank you banget buat kalian yang udah komen di video sebelumnya. Jadi untuk saat ini, kita bakal langsung aja masuk ke pengabsenan. Let's go. Selamat untuk Bang Bilal karena kamu sudah jadi yang pertama. Absen. Ada Bilal. Ada Bih Karelta. Ada Reizen. Ada Rambut Magi. Ada Wawan. Ada Vivian Lucia. Ada Hyper Zeton. Ada Az. Ada Dewi. Ada Putu Ardi. Ada Jovi Putra. Ada Pupai Bugis. Ada Ical. Ada Voldemort. Ada Gamer Isbek. Ada Rafa. Ada Hari. Ada Rajan. Ada Javaro. Ada Daflontong. Ada Zeo. Ada Sultan. Ada Tuku. Ada Kaisa. Ada Kurasa Taada. Ada Sal. Ada Lisa Alice. Ada Yuser. Ada Dadan. Ada Inajah. Ada Hakim. Ada Yuka. Ada Khairi. Ada Zoda. Ada Dedeng Suryadi. Ada Pernah Tampan. Ada Ahmad Latif. Ada Fikri Andi. Ada Aira Icardo. Ada Gamers. Ada Naufal. Ada Cel. Ada Yuser. Ada Halifi. Ada Nob Nobs. Ada Bara. Ada Lutfisas. Ada Ari Ray. Ada Geosama. Ada Fins. Ada Pahmi. Ada Yuser. Ada Sinta dan Jojo. Ada Nias. Ada Tahmur. Ada Hendrik. Ada Yuser. Ada Duanjon. Ada Abimanyu. Ada Alfie. Ada Cuma Bisa Dirot. Ada Noranisa. Ada Salafia. Ada Aditya. Ada Alfie. Ada Jalu. Ada Rosin. FF. Ada Yuta Okotsu. Ada Ariel. Random. Ada Boncos. Ada Yuser. Ada RYZZ. Ada Ilham. Ada Darmawati. Ada Monhe. Ada Ikea. Ada Samidi. Ada Uncelbejo. Dan ada Naufal. Dan ada Darmawati.